Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat siang semuanya Di siang hari ini aku mau membuat donat ya Dengan bahan seadanya di rumah Yuk ikutin terus cara membuatnya ya Nah ini bahan-bahan donatnya ya teman-teman Ada vermipan, ada margarin Ada tepung tapioca 1 sendok makan Dan susu bubuk 1 sendok makan Dan air es Air hangat Tepung terigu 180 gram ya Dan ini gula pasir 2 sendok makan 1 putir kuning telur Oh iya teman-teman ya Ini nanti ada air hangat Sekitar 5 sendok ya air hangat Nanti untuk mengaktifkan raginya Dikasih gula sedikit aja Dan diamkan nanti selama 7-8 menit Yuk ikutin cara membuatnya ya Nah ini teman-teman Ini tadi ragi-ragi yang saya aktifkan tadi ya Aku kasih gula sedikit Terus aku diamkan selama 5 menit ya Ini sudah mengembang Mengembang kayak gini Ini raginya aktif ya Yuk kita campur bahan-bahan semuanya Ini gula Dan tepung Tepung maizena Sama apa Susu bubuknya ya Campur jadi satu Dan ini raginya Oke Kita campur jadi satu ya Ini nanti aku uleni sama Menggunakan tangan ya Tidak menggunakan mixer Usahakan tangannya bersih ya Oh ya teman-teman Ini ya Uleni terus ya Aku gak Menggunakan Menguleninya Gak menggunakan mixer Karena ini membuatnya sedikit ya Buat sarapan anak-anak Oh ya Ini kuning telurnya ya Jadikan satu Uleni Sampai kalis ya Usahakan Kalau menguleninya Sampai kalis Ya lama ya Teman-teman Kalau menguleninya Pakai tangan Harus sabar Tapi gak apa-apa Ini membuatnya sedikit ya Oke Aku kasih air es tadi ya Sedikit demi sedikit Harus menggunakan Tenaga yang ekstra ini ya Teman-teman Harus sabar Ya Masih lama ya Nah Kayak gini ya teman-teman Aku tutup dengan plastik ya Oke Diamkan dulu Selama 40 menit Tunggu mengembangnya dulu ya Oke teman-teman Tepung yang Tepung donat tadi Udah mengembang ya Udah Dua kali lipatnya ya Oke Nanti kita Bentuk ya Bulat-bulat gitu ya Nah ini teman-teman Tepung tadi Aku bagi Menjadi berapa nih ya Satu dua Delapan ya Delapan buah ya Lalu kita Bulat-bulat Gini Nanti Nah oke teman-teman Tadi Apa adonannya Aku Apa Aku Buat delapan ya Dan ini Didiamkan lagi Kurang lebih 15 menit Nanti baru Kita bolongin tengahnya Lalu digoreng ya Tunggu Penggorengan selanjutnya Nah oke ya Teman-teman Kita siapkan Minyak Dan apinya Kecil ya Apinya Kecilin dulu Ini Donatnya Tunggu Minyaknya Panas dulu ya Pokoknya Kalau ngoreng donat Minyaknya Jangan Gede-gede ya Nanti gosong Yang luar Gosong Di dalamnya Belum matang ya Oke Kita masukkan ya Oke Kita masukkan Empat Kita lihat Kita Gerak-gerakkan Dalam alas Rampit Ini Memuat saya Sangat suka Sekali Karena Kalau Buat delapan Mau sekolah Di Sarapan Buat Sarapan Sekali Ini Dekatnya Kita Berikan ya Tentuan Ini Lebih pantai Ini Mari kita Tuliskan ya Dengan Dengan Oke Kita tuliskan dulu ya Ini Wow Kita tuliskan dulu ya Donat Menul Oke Terus kita lanjut Goreng yang Belum digoreng ini ya Kalau menggoreng Donat Harus Sabar ya Teman-teman Sorry ya Itu Ngomongan saya Sangat berisik ya Oke Kecilkan Sangat Kucil ya Itu Lapinya ya Lihat teman-teman Nah Ini Gorengan yang kedua ya Teman-teman ya Jadi Delapan ya Tadi Dua penggorengan ya Menul-menul Ini sudah Mengembang Ke atas nih Ini yang sudah Matang Nah Oke teman-teman Gorengan terakhir Sudah matang ya Ini dia Wow Ada ringnya Tengah ya Tuliskan disini Dulu ya Donat praktis Tanpa kentang ya Tapi Menul Sangat Menul Sekali ya Oke Nah Ini teman-teman Hasil donat Buatanku ya Masih menul-menul Mantul ya Silahkan dicoba Dan jangan lupa Like and subscribe Channel Sasa Bila Channel ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati